bsdj cuma tukang las oh tukang las sekarang jadi tukang las iya gak bisa lah mekanik-mekanikan ilmu apa mekanik gak ngerti ngertinya ngelas itu mau di las itu pak iya itu apa sih pak ini namanya lupis 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 ini keras apa pak halo jadi ini adalah keras apa sih ya ini pesannya Mr. Alung dari Malaysia jauh oi jadi dia telepon bilang saya suruh carikan bahan keras meking nah ternyata mungkin sudah banyak yang tahu ya saya yang kampungan gitu jadi meking di Malaysia itu berbeda dengan meking disini oke disana 150cc tapi 5 speed ngerti ini kan 6 speed disana 5 speed terus tidak pakai balanser jadi speknya jadi speknya mirip jupiter jupiter apa itu jupiter mx jupiter mx jupiter mx yang 5 speed mirip seperti itu cuman ccnya gede ccnya 150 jadi dalemannya jadi dalemannya ya sama lah oke terus apa requestnya requestnya adalah untuk bikin kertas yang untuk long long trek kalau di Malaysia itu istilahnya long long trek trek panjang gitu and lock throttle gas dikunci tinggal ngerokok terus udah gak miskirin gas kepling juga udah dilepas setelah ambil ngerokok bang setir dikunci ya pak setir kunci kursi gelar gas ngeti-ngeti lah 20-30 kilo oke katanya speknya seperti itu jadi mas along minta di struk loh strukan ini pak ini udah saya struk tapi tempat kita kalau untuk struk kita kerja sama lagi oke karena alatnya gak ada yang buat ngerin strukan oke oke kamu bisa lihat disinilah ya pen pistonnya kok kecil nah dan ini sudah bergeser jauh ke depan hmm tapi pak power tidak melakukan yang geser sana geser sini ini tetep lurus tetep lurus ya semua dinaikin ya jadi keuntungannya adalah coba kamu ambilin setang piston originirnya ini sama setang piston yang kita pakai untuk ini oke yang ambil semua sini biar pemirsa tahu ambil ini pak ambil seti-seti-seti mau salah biar tahu budak bikin video itu budak oke oke sekip sekip baik pak oh ada mas patek ini lagi bersih-bersih dibantuin mas patek oh dimana ya guys apanya si ngobur ini 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 pak awas jatuh pak processnya oke ini ori processnya mau jatuh jadi kalau kemarin-kemarin decoresing tidak menerima struknya iya boleh mau struk kaya pajak oke gitu ya asal mungkin gitu loh kalian jangan ngayal ya enggak perkasnya kecil terus minta struknya 90 gitu hahaha aneh lagi nih ini adalah pen piston bawaannya mx mx atau fixen atau apalah segede gini tuh tadinya dia di posisinya di tengah situ oke jadi kalau kamu ini ini struknya 4mm kalau kamu naikkan ini big band ke atas 4mm maka nanti di bagian TMB ya pada saat pistol TMB itu ininya apa jenangannya ini kan tandanya disini ini naik 4mm tang sehernya akan nongol paham paham itu biasanya orang-orang kalau naik struk bagi yang belum tahu ya yang belum tahu mau naik struk pasti stang sehernya diganti hmm diganti yang seperti apa satu lebih panjang dari originilnya yang kedua bagian big bandnya sekarang dikecilin oke seolah lah yang standar ya pak seperti nah jadi kalau ini dipasang disitu ini big bandnya udah masuk tuh stangnya masih mendem di dalam gitu loh bro iya betul nanti gak betul juga bagian bibir sini nih bibir sini tidak kemakan abis oke tidak tipis kalian tidak perlu tambahkan material disini karena nanti nabrak gigi rasio di belakang sini oke ngerti 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 yang kita pakai adalah pakai apa itu stang seher RGR bisa ya pak dari sinil wuss mantap dari sinil RGR mahal ini sumpah ini orang lobo gak masuk akal mahal banget tapi emang ya kayak gitu ada hanya bener sebenarnya bisa pakai stang seher ninja cuma pen pistonnya nanti jadi 15 ooo kamu harus cari piston yang pennya 15 tetapi karena jubil cerah RGR dan keluarganya itu dia menggunakan 4 clap sehingga pistonnya benar-benar mentah kalau untuk yang pen 15 ya kalau untuk yang pen 15 ya sudah sudah lihat coakannya tuh kalian tinggal bikin dupnya aja udah jelas presisi benar sih ya benar-benar benar presihan juga ya sisi oke cari yang stang sehernya lebar ini lebar lebih lebar hmm ini kan lebih kecil kecil ya oke requestnya dari mas alung tuh sininya yang lebar um gitu karena saya sering putus hmm yang saya lebarin udah masalah kekuatan material nah ini jelas kuat banget lah harganya aja selangit ini sumpah kurang lompok karena selangit bagi yang mainan RGR pasti tahu harga stang seher RGR yang ori Jepang hmm nih kalau mau tahu ya bedanya gini tapi ini mbok copot rocesnya bisa dilepas semua kalau yang ori sini oh iya 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 bawa lahar bambunya loh bisa copot satu-satu bisa copot satu-satu bisa copot satu-satu kalau yang ini kan enggak ninja ya orang bisa jadi satu nah itu bisa dilepas satu-satu nah itu bisa hilang ah makanya saya nggak bongkar terus setelah ini ini maksudnya apa aku ditambahkan material disini hmm oke ntar nak satu struk naik oh struk naik saya butuh apa namanya bobot yang lebih di belakang sini kalau diambil garis lurus hmm dari tengah ini tengah khas ini garis lurus set maka disini jadi banyak oke untuk ngimbangi struk yang maju hmm oke setelah nanti ini jelas bet nanti kita akan bor kita akan tanam timah karena pak bistungnya gede gitu loh tambahin lagi popotnya bagian belakang karena betonnya besar karena mas Alung bilang dia bikin sering putus ceritanya sering putus wala karena ya itu tadi padahal dia yang pakai dia cerita ya belinya aftermarket dan edan-edan banget ya harganya yuk harganya iya ya good looking lagi ya tampilannya juga jelas bikin merangsang lah ya merangsang pikiranmu hmm untuk membeli tapi ya padahal ya kamu gak mampu beli jadi jadi saya bilang awalnya sama mas Alung ini udah dicurhat cok saya mau kerjok bisa dicurhat gimana ini sebentar pak nunggu awalnya saya bilang sama mas Alung saya tidak bisa bikin se good looking yang pabrikan atau merk merk wrestling itu saya tidak bisa bikin hmm tapi untung saja mas Alung tidak ada tidak apa-apa pade pabri panggil pade ya hahaha tak bagus tak elok tak elok dilihat tidak apa-apa pade wah yang penting ada rasanya pade disitu iya 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 saya tahu ibarat dunia kuliner itu anda penikmat kuliner hmm ya tampilan nomor tujuh lah nomor satu itu rasa nomor dua porsi iya bener iya rasanya enak sedikit doang mesti kamu mucu-mucu sedikit tok hahaha oke 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 ikutin aja prosesnya ya sini pak tapi jangan di terus-terusan nanti videonya kelamaan saya bingung potongnya nanti oke mana yang harus dipotong ya sesekali aja ini udah proses apa proses apa hmm ya jadi yang pertama saya sediakan ini ini pelat ini tebal 8 mili lah hmm apa 6 mili ya saya lupa pokoknya ini lah ini segini nih oke 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 ini nanti ini bisa taruh sini satu taruh sini satu hmm nanti kalau udah ditak tak 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 jebor oke oke itu ya caranya iya 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 Events sisanya tempat kan ungg h iya 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 pede sa lo ha ha termasuknya ini modulnya ekstrim juga ya pak ekstrim tapi saya gak bilang bilang harusnya ini canggih video pak karena terkesan sayang-sayang gitu loh oh mas Alungnya gak sayang-sayang kok oi buat teman-teman biar tau juga ya prosesnya seperti ini ya pak iya kan apa yang kalian cari dalam hidup kuasa kuasa kan buat apa uangnya banyak kalau gak puas betul lebih baik uangnya habis kuas gila loh karabatnya sampai ke Malaysia oh iya saya mau mengucapkan terima kasih atas kepercayaannya mas Alung kirimkan ini mesin yang apa ya tidak biasa lah kita siapa ya sop kita siapa ya sop gimana ya mau gitu ya terima kasih ya pak cuman bengkel beginian bengkel kecil bengkel yang bukaknya siang tutupnya pagi tenggel yang anak-anaknya orang gila semua tapi yang di belakang itu gila pak iya iya pokoknya semua yang masuk sini itu orang gila oke sudah ini sudah jadi nanti seperti itu kurang lebih nanti kita akan ratakan ini rapikan disi semua alasnya kita akan bukut bareng-bareng nah ini pelatih yang tadi saya cerita ya ini sudah digandeng biar bentuknya simestris bisa pak betel lo pak iya boleh itu pak di sebelah udah disiapin ya oh iya ahli banget kamu ya yang belum balunya mas patek tolong balunya mas patek udah udah lama apa mas kerja di di koresik baru kemarin ngikutin di koresik langsung tau semua nek gitu ya mas nah selamat menikmati sekarang ada nomornya tuh aslinya ya making ori beneran ya wab ori temenal bagusnya wab ya disetruk tapi ininya gak dibuang ya mana ini jelur di jadi setrukannya begini karena setang sehernya dua tak aslinya kan yang tengah itu lho bang kelihatan gak nah disini di bypass dicebolin kesana terus disopek ke pinggir biar apa olinya tetep bisa masuk kesini karena backbandnya dua tak itu kan rapet tengahnya mas bro jadi aman ya pak jadi setruk gak sepenuh setruk tang sehernya tetep terlumasi ininya belum dipasang sakit dulu apa ini pak ya boleh lah tentara nungguin kebolengas dulu brevet gitu takut dikira bukan saya yang elas apa mas oke guys nanti lanjut lagi guys nanti di pertengahan kita sambung lagi pak bor masih lagi ngelas full lanjut lagi guys selamat menikmati halo kaget ya kalau belum di belum di bubuk tembak jelek banget om ingin anda marah pakai kaca mata guys kalau lihat guys jangan lupa lah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati